Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Melka Rung Agustina dengan nipahir 0254 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kupang Semarang Saya akan menyampaikan topik penelitian saya dengan judul Pengaruh Kualitas Layanan Persepsi Harga Kualitas Produk dan Citra Merk Terhadap Kepuasaan Konsumen Studi pada Konsumen Pembeli dan Pengguna Produk James Hennie Dengan dosen pembimbing saya Bapak Dr. Alim Utilisian SEMM Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian ini yang membahas mengenai Perkembangan Indonesia Fashion di Indonesia membuat fashion dianggap sebagai ciri khas kehidupan seseorang. Banyak orang yang menggunakan fashion untuk memperjelas identitas dirinya secara sosial di kelengar masyarakat hingga munculnya salah satu produk fashion James Hennie yang menawarkan produk dengan kualitas produknya yang dinilai baik dan harga yang terjangkau James Hennie ini muncul di Indonesia sejak tahun 2014 Kemudian James Hennie mulai berkembang dan dikenal di Indonesia sebagai brand yang memiliki kualitas produk yang baik model fashion yang up to date dan juga harga yang cukup murah Perkembangan James Hennie membuat produk ini tersebar ke berbagai wilayah Hingga pada akhirnya tahun 2020 sampai 2021 produk James Hennie mengalami kenaikan dan penurunan penjualan yang diperkirakan karena adanya faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Faktor tersebut diantaranya yaitu kualitas layanan persepsi harga, kualitas produk, dan sitra merk yang ada pada perusahaan tersebut Dalam hal segi kualitas layanan James Hennie seringkali mengalami permasalahan dalam hal ketersediaan produk yang sering kosong yang membuat konsumen merasa kecewa karena produk yang diinginkan seringkali habis Selain itu James Hennie juga memiliki harga yang relatif terjangkau yang berkisar mulai dari Rp45.000 hingga Rp170.000 Harga ini seringkali menjadi hal utama yang dilirik konsumen karena harga yang sesuai dengan produk akan memunculkan kesan yang positif di benak konsumen Ketika harga yang ditawarkan terlalu tinggi sedangkan kualitas yang diberikan tidak sesuai maka hal ini akan memicu terjadinya ketidakbosan atau kesan yang buruk di hati pelanggan Kesan negatif di hati konsumen tersebut tentunya akan menimbulkan hal negatif terhadap produk James Hennie yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap nama perusahaan jika perusahaan tersebut tidak cepat tanggap atas setiap permasalahan yang terjadi Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan pendapat dalam penelitian ini sehingga perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang pasti Beberapa hasil penelitian tersebut dikemukakan oleh beberapa peneliti yaitu yang pertama adalah hitari mengenai kualitas layanan yang menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan Widodo tahun 2021 yang menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepuasan konsumen Selanjutnya hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mutia dan Soliha tahun 2023 yang menyatakan bahwa persepsi harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh memasih tahun 2018 yang menyatakan bahwa persepsi harga tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Selanjutnya ada bahasa penelitian terdahulu yang dilakukan Utomo dan Maksur yang hasilnya bertolak belakang dengan penilaian beratwi dan rifai tahun 2022 yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen serta kualitas produk tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dan yang terakhir yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Pamuci dan Nizar tahun 2022 yang menyatakan bahwa Citra Melok memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan yang bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasdiwi dan Nizar IFAI yang menyatakan bahwa Citra Melok tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen adanya kesenjangan dalam penelitian ini membuat peneliti memfokuskan penelitian ini pada penelitian yang mengarah pada hal-hal tersebut selanjutnya agar melaksanaan lebih mengarah pada maksud dan tujuan penulisan maka dipeluhai pertanyaan penelitian apakah dalam penelitian ini kualitas layanan, persepsi harga, kualitas produk dan Citra Melok akan memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas layanan persepsi harga, kualitas produk dan Citra Melok terhadap kepuasan konsumen berhadap merupakan sistem ini selanjutnya diperoleh hipotesis atau dukaan sementara yang menyatakan bahwa hipotesis pertama menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen hipotesis kedua persepsi harga berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen hipotesis ketiga kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dan hipotesis keempat Citra Melok berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen hipotesis ini merupakan dukaan sementara yang nantinya akan dibuktikan oleh peneliti ketika peneliti melakukan uji data pada penelitian ini sehingga diperoleh hasil yang pasti kemudian metode penelitian dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuatitatif ekspanatif atau penelitian yang membahas hubungan antar variabel kemudian populasi dalam penelitian ini adalah semua yang sudah pernah membeli dan menggunakan produk jenis secara langsung dengan prosedur pengambilan sampel menggunakan teknik perproses sampel yang hasilnya diperoleh 100 sampel yang mana sampel tersebut diambil dari 135 responden yang dipilih sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan peneliti dan datanya sesuai dengan apa yang diperoleh peneliti data dalam penelitian ini menggunakan data pernet dengan teknik pengumpulan data menggunakan questionnaire yang diberikan kepada konsumen yang pernah membeli dan menggunakan produk jenis secara langsung pengambilan data pada questionnaire ini menggunakan skala bipolar eksjektif dengan skor 1 sampai dengan 7 selanjutnya B4 dengan beberapa uji yang dilakukan uji pertama yaitu uji validitas hasil yang diperoleh dari setiap variabel pada penelitian ini memiliki nilai KMO lebih dari 0,5 dan nilai loading faktor lebih dari 0,4 perolehan hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan persepsi harga kualitas produk citra merek dinyatakan valid dan layak sebagai indikator variabel penelitian kemudian hasil yang kedua yaitu uji reliability yang mana diperoleh hasil nilai kerombat alpha dari variabel kualitas layanan persepsi harga kualitas produk dan citra merek lebih dari 0,6 hal tersebut menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini telah memenuhi syarat reliability sehingga dapat dikatakan reliable adanya hasil yang sesuai pada uji validitas dan reliability menandakan penelitian ini bisa dilanjutkan ke uji-uji selanjutnya uji selanjutnya yang dilakukan yaitu uji F atau uji stimulan hasil yang diperoleh dalam uji F ini menunjukkan bahwa nilai SIG pada uji F sebesar 0,000 kurang dari 0,05 artinya bahwa variabel kualitas layanan persepsi harga kualitas produk dan citra merek secara stimulan mempengaruhi variabel dependen yaitu kepuasan pelanggan hasil selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi yang dilihat berdasarkan nilai adjusted R-score nilai adjusted R-score dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,863 yang berarti 86,3 persen variasi variable kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh variable kualitas layanan variable persepsi harga variable kualitas produk dan variable citra merek sedangkan sisanya sebesar 13,7 persen dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteriti dalam penelitian ini kemudian uji T atau uji parsial dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 3 hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan diterima dan 1 hipotesis ditolak hipotesis yang diterima diantaranya yaitu kualitas layanan, persepsi harga dan citra merek sedangkan hipotesis yang ditolak yaitu kualitas produk kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran dipengaruhi kesimpulan bahwasannya variasi kualitas layanan, persepsi harga dan citra merek memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen yang artinya semakin baik kualitas layanan yang diberikan persepsi konsumen terhadap harga dan citra plus dalam menentuknya akan memberikan pengaruh yang positif terhadap kepuasan konsumen hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya perasaan senang konsumen saat menggunakan produk James Henney akan tetapi dalam variabel kualitas produk diperoleh hasil bahwa kualitas produk berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen artinya hal ini membuktikan bahwasannya variabel kualitas produk yang baik belum bisa membuktikan secara signifikan untuk memuaskan konsumen dalam hal sekirip produknya selanjutnya akhidat penelitian dalam penelitian ini diharapkan penelitian selanjutnya bisa menggunakan variabel baru yang bisa lebih memodernisasi dan lebih berpengaruh terhadap kepuasan konsumen kemudian disarankan untuk penelitian selanjutnya bisa melakukan wawansara untuk hasil data sesuai serta memperluas ruang lingkup penelitian supaya bisa mendapatkan ide baru untuk penelitian yang akan diteliti sekian dari presentasi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi semoga materi ini bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan Wassalamualaikum Wr Wb